Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Semuanya ada Berada di kota Bukit Tinggi Tepatnya di Taman Panorama Atau di Lobang Jepang Saya akan masuk di Lobang Jepang Tiket masuknya Sebesar Kita akan masuk Tadi saya sudah beli tiket Tidak, teman saya Kak, tiket saya tadi sudah sama kawan kan Dari sini saja ya, Kak Oke, kasih, Kak Ini kita masuk Inilah suasananya Ada mainan anak-anak Ini ada Ketunjuk arahnya Itu Lobang Jepang Ini kita ke kanan ya Lobang Jepang Sudah mulai kelihatan Ini kita sudah mulai menurunin tangga Menuju ke Lobang Jepang Seperti inilah tangganya kawan-kawan Ini Lobang Jepang ini berada di kota Bukit Tinggi Sangat gelap dalam sepertinya Ini adalah denah Lobang Jepang Ini pertanyaan Pak Iya, Pak Ternyata pertanyaan Pak ya Sudah pernah masuk? Sudah lama sih, Pak Sudah lama Kalau ingin masuk Kalau ingin tahu sejarahnya Dan juga untuk penunjuk jalan di dalam Bisa pakai kemandu Soalnya dalamnya ada 42 Spasifang Jadi nanti bisa diceritakan sejarahnya Dan juga untuk penunjuk jalan di dalam Nah, di dalamnya ada 42 Spasifang Banyak, Pak Ya, nanti Kalau keluar sini Bisa keluar sini naik tangga lagi Tapi langsung lihat kemandangan ini, Pak Yang ada di Wangsirubu ini Nah, kemandangan ini Nanti, Ngarisyanok Jadi nanti bisa sampai di sana Ya, kemandangannya Iya, Pak Kalau pemandu nanti diantar ke sana Iya, Pak Ini, kalau mau masuk Lobang Jepang Seperti ini dah Nih, Lobang Jepang Bagi tinggi Nih, kita akan masuk Yang gelap ya Jauh loh ke dalam itu Ini berapa-apa tangga ini ya kan Iya, iya Sebenarnya saya sama teman sini Dia Di Padang menetapnya Dari ketemu di tinggi Cuma dia nggak mau di-shoting ini teman saya Hehehe 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 Wah, sangat gelap Kita matikan dulu lah begitu Gelap Ini Ngarisyanok Jepang Asli loh, batu loh ini Itu nggak ada lampu Yang Ngeliat tangganya Walaupun nggak banyak Nah, ini kita sampai dasarnya nih Gelap Tapi sejuk dalam ini Karena Tuh, tadi kita dari atas itu Ini Lorong-lorongnya nih Dalam lubang Jepang Ini harus dibatu loh Ini ada campur semen ini Supaya nggak Ada air Yang keluar mungkin Ini, sangat gelap Wow, gelap Tapi dingin Ini ada persimpangan Nah, itu ada persimpangan juga Ini ada belanjung juga Ini ada simpang lagi Jadi di dalamnya banyak simpang-simpang Seperti yang di peta tadi Nah, itu Kita jalan lagi Ini juga ada simpang Tuh Ada lorong Ini Jadi kanannya juga ada simpang lagi Ini ada ruang amunisi Ini ruang amunisi Itu dia Ini ada lorongnya ya Oke, ini saya dukkan belit saja deh Ini ada lorong lagi di kanannya Ruang amunisi juga Coba kita ke sana Kita jalan lagi Banyak lorong-lorong ini Di lubang jepang Ini bang ya Ini ruang amunisi lagi Sudah tiga ruang amunisi disini Tuh Kita jalan lagi Ini betul-betul Luang jepang dulu disini Sampai menyimpan ruang amunisi juga nih Sangat gelap ini Kita jalan lagi Ada simpang Ada ke kanan Ada simpang juga Ke kiri Kita ke kiri aja Ini ada simpang lagi Jadi di bawah tanah Banyak simpang-simpang ini Ya kan Bang Bang Agung Di bawah tanah juga banyak simpang-simpang ya kan Ini lagi simpang lagi Nanti teman saya Bang Agung Dari belakang aja Kita sotik Ini persimpangan lagi ya Banyak simpang-simpang di dalam lubang simpang ini Ini simpang lagi Ini ada barat Ini ada barat militer Ini ada barat militer Ini ada pintu pelarian Oh ini pintu pelarian kesana Jadi kita lihat Nah nih Ini lorong juga ini Dingin Dingin Karena emang bukit tinggi dingin ya kan Jadi dingin dia Itu ada pintu keluar ya Itu kayaknya Marisanuk di bawah itu Kita lihat Oh ini dia Di atas tujuh orang itu Senggara Sianuk Nampak ya Darah cukup dingin Coba deh Nah ini kita masuk lagi ke dalam Itu lorong-lorong Lorong-lorong Oke Kita pusing Oke Kawan-kawan Tadi kan kita datang dari sana Setelah turun tangga Terus kita belok Dari sana kan Ke kiri Dari sana ya Nah seperti ini Kan dia ke kiri Sekarang kita ini yang Arah belok ke kanan Nah kita mau ke sana Itu teman saya Udah jalan Ntar ke sana Ini ada lorong lagi nih ya Kita bener-bener Dalam tanah ini Di atas Tanah ini ya Kota Bukit Tinggi Hampir sama sih Sebetulnya Semuanya Cuman Sudah betul kayak Lorong Kayak ada Kota disini Nah ini Ini masih asli nih Batu Atasnya Seperti ini Oke kawan-kawan Ini kita sekarang Udah di ujung Tapi kayak ini Buntu nih Ke dalam sana ini Kemana lagi ya Bisa nyasar loh disini Wah ini ada Coba saya hidupin lampu Blitz Ini ada Batu cor-cor Batu kawan blok ini Untuk buat jalan Tapi ke sana Buntu loh Buntu apa-apa ya Kok Wah ini ditutup Disini Kayaknya Gak boleh kemarin Yang kemarin Tutup ini Gak boleh ke Bisa nyasar juga Disini Ya ini kita Sudah ketemu Tombongan Cukup 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 gelap sini ya Ini Ini lorong Yang kedua ya Sebelah lorong sana Sisi lain ini ya Ini malah ujungnya Kelihatan loh Kita jalan lagi Cukup jauh juga Di dalam ini Kita pause dulu aja lah ya Tanti lagi Ini kita lagi di Persimpangan juga Nah itu kayaknya Seperti Yang tembus ke jalan raya Itu katanya Mau ke sana kita Ayo Ayo ke sana Ini ada tanah panah ini Ini keluar ini Katanya sih yang di sana itu Jalan raya Coba deh kita ke sana Jalan ke lembah aneh itu Kita keluar ya Coba keluar Berliku-liku loh Bapak sepang ini Nah itu Jadi ini kita Tadi di atas Terus ini ke bawah Tapi kota bukit tinggi ini kan Dia berbukit-bukit Ini jalannya ini Nah jalan yang itu Itu jalan di bawah itu Kita coba keluar ya Udah dari sisi lain Ini bener Sudah di luar ya Ini lopang jepang Sisi jalan Pak Kalau Kalau ini ke Kemana pak jalannya pak Kenapa tadi dari atas Yang meninjau pak Karena meninjau ya Danau meninjau pak Yang lembah Lembah aneh itu pak Apa Lembah aneh ya pak Oh padang Jalan padang Dari sana pak Dari sana pak Dari bukit tinggi itu Iya Bisa juga ya Tapi tadi jalan yang Lobang jepang Dari lobang Lorong itu ya pak Kalau ini kan lembah aneh Kalau ini kan lembah aneh kawasannya Ya apa Ngarisyanu ya Ini Ngarisyanu namanya Berarti itu jalan ke bawah itu Ke Ngarisyanu pak Jalan ini pak ya Di sini bisa juga masuk ya Iya bisa juga Cuma ini dari sisi bawahnya pak ya Nah ini tadi lobang jepang Tapi yang sisi jalan Menuju ke Lembah aneh Ngarisyanu Ngarisyanu Iya Oke kawan-kawan Saya lanjutkan Ini karena Cukup jauh juga Di dalam ini kan Saya untuk menghemat Videonya Ini saya lanjutkan Tadi kita dari sana itu Yang jalan raya Terus tadi Sebelum kita datang dari sana Atau sebelah kiri saya ini Sekarang kita akan Kesebelah kanan Nah yang sana Kita jalan ya Biar kawan-kawan tau semua nih Bagaimana sih Di lobang jepang ini Di dalamnya gitu kan Oke saya rekamin Mungkin yang belum pernah kan Saya tau Kayak gini lah Di dalam lobang jepang itu Banyak lorong-lorong Ternyata bener Luar biasa ini Dulu bisa lopet kayak gini Kedalam Kita putus dulu ya Untuk menghemat Karena jauh juga Oke Ini kita Sudah sampai ujung Ternyata disini Ruang penjara Ini ruang penjara Tapi itu di dalamnya Gila banget Coknya hidupin berjaya Banyak lorong-lorong Sepertinya Ini si penjaranya nih Berkaratan nih Ini penjara tulisannya Cuman kami berduanya disini Mereka kawan saya Nah ini ada Dapur Dapur dalam lobang jepang Kita tengok Ini kayaknya bekas Kumpur-kumpur masa ini Ini dapur Tuh pintu pengintai Pintu pengintai juga Gak ada lampu ini Ini gelap banget Kayak ginilah Kondisi dapurnya Ini kawan-kawan yang mau lihat Kita paling ujung nih Ini paling dalam nih Nah ini yang ke dalam sana Di penjara ini udah gak Dari tutup Oke lah Karena kita cuman berdua Sekali disini ya kan Jangan berdua Jangan berdua Jangan berdua Jangan berdua